Halo guys, kembali lagi di channel Resikian AK, dan kali ini saya akan mereview dan juga menginstall dari ROM Corvus update-an terbaru. Ya, ini adalah ROM Corvus update-an terbaru dengan versi Android 11 yang baru saja dirilis oleh ROM Corvus guys. Oke, dan buat teman-teman yang baru saja datang di channel ini, langsung aja subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini guys. Oke, disini kita masuk dulu di bagian setting, dan kita lihat dulu di bagian versinya. Oke, dan disini dapat kita lihat Corvus ini menggunakan versi Android 11, di mana ROM ini berjalan cukup baik di HP Asus saya. Disini saya menggunakan Asus dengan RAM 332GB. Oke, kemudian disini kita juga mendapatkan update-an keamanan Android terbaru, yaitu D5 Desember 2020. ROM ini menggunakan versi scanner Linux version 4.4.248, yang berjalan cukup semut sih di HP saya untuk gaming dan juga sosial media, oke-oke aja. Dan kenapa saya memutuskan untuk update di versi ini? Karena Corvus menawarkan perubahan yang cukup banyak sih. Kemudian untuk fitur-fiturnya disini kurang lebih masih sama aja dengan ROM Corvus A10.5 yang pernah kita review beberapa waktu lalu. Kalau kalian ingin tahu detail fiturnya apa aja sih, kalian bisa menonton video itu. Linknya saya taruh di atas video ini, atau saya taruh di kolom deskripsi guys. Dan di video ini nanti kita akan lebih fokus untuk melakukan tes di bagian performa aja. Oke, kemudian ngomong-ngomong untuk performa baterai. Performa baterai di ROM ini berjalan cukup baik sekali, dan saya sangat suka sekali untuk performa baterai di ROM ini. Saya tidak pernah merasakan kehabisan baterai sih selama seharian penggunaan untuk sosial media saja. Dan untuk pengecasan juga standar aja guys, tidak terlalu lama dan juga lambat-lambat amat. Dan untuk bagian penyimpanan sendiri, ROM ini memakan penyimpanan sebesar 8,7GB dan penggunaan RAM kurang lebih sebesar 2GB-an. Oke, sekarang kita lihat untuk performa dari ROM ini. Pertama kita cek dengan Geekbench 5. Berapa skor yang akan kita dapatkan dengan ROM ini. Oke, tadi saya sudah mengetesnya, dan langsung aja kita buka. Oke, dan di ROM ini kita mendapatkan skor 263 untuk single core dan 1092 untuk multi core-nya. Oke, kemudian kita cek performa dengan menggunakan GPU Mark. Dan ROM ini mendapatkan skor 364.800. Angka yang cukup tinggi sih. Kemudian kita cek performa speaker yang dihasilkan dari ROM ini seperti apa. Kalau saya dengarkan secara langsung sih untuk performa speaker-nya terdengar cukup bagus. Untuk power dan bass-nya juga cukup kencang sih menurut saya. Oke, dan langsung aja kita dengarkan guys. Terima kasih telah menonton! Oke, ROM ini memberikan kamera bawaan Geekcam. Dan saya tidak terlalu suka dengan versi ini. Karena fiturnya yang cukup minimalis dan cukup sedikit sekali. Tapi tenang aja guys, karena di ROM ini untuk kamera 2B sudah aktif secara otomatis. Sehingga kita bisa menginstall Google Camera dengan sangat luasa. Kayak kalau kalian ingin menginstall Google Camera, saya akan memberikan rekomendasi Geekcam. Link-nya akan saya taruh di kolom deskripsi atau saya taruh di atas video ini. Jadi kalian bisa tinggal masuk aja dan pilih Google Camera mana yang cocok di device kalian. Oke, kemudian sekarang kita tes untuk gaming. Dan saya akan mengaktifkan dulu fitur game makro dan juga fps infonya. Untuk nanti mengetahui berapa fps yang akan dihasilkan di ROM ini guys. Oke, langsung aja kita main. Oke, dan untuk bermain 4G ROM ini berjalan cukup lancar banget sih. Dan menurut saya ini ROM terlancar sih dari beberapa ROM yang pernah saya install. Dan disitu di bagian kiri di fps meternya kita bisa lihat disitu stabil ya di angka 59,9 fps. Oke, dan kemarin kita pernah mencoba Corvus A10.5 dengan menambahkan kernel TRB dan mendapatkan fps di kisaran 58-59 namun tidak stabil. Kadang-kadang masih turun. Dan di adotan Corvus terbaru ini kita bisa mendapatkan 59,9 atau 60 fps dan itu sangat stabil. Oh ya, dan disini saya tidak mengganti kernelnya ya. Artinya disini saya masih menggunakan kernel bawahnya. Oke, dan sekarang kita coba untuk naik mobil guys. Katanya kalau kita naik mobil di PUBG akan lebih padat lagi fpsnya. Dan langsung aja kita coba guys. Ya, dan disitu kita bisa lihat masih juga stabil di 59,9 fps. Oke, kemudian untuk bug yang saya temukan sejauh ini saya masih belum menemukan bug yang cukup mengganggu sih. Oh ya, kalau teman-teman menemukan bug di ROM ini bisa kasih tahu kita semua dengan menulisnya di kolom komentar. Kemudian untuk penginstalan, pertama kita masuk di recovery dan disini saya menggunakan orenfox recovery. Kenapa saya tidak menggunakan TWRP? Karena sebelumnya saya sudah mencoba menginstal ROM ini dengan menggunakan TWRP dan gagal. Yaitu terjadi boot loop. Sehingga saya menginstal dulu recovery orenfox guys. Oh ya, buat kalian yang belum menginstal recovery orenfox bisa mengikuti dulu tutorialnya. Oke, pertama kita lakukan web data. Pertama kita masuk di web. Kemudian kita pilih delvig, check data system dan juga vendor. Kemudian kita swipe ke kanan. Kita tunggu hingga proses web datanya selesai. Kalau sudah selesai kita kembali lagi ke depan. Kemudian kita lakukan penginstalan. Disini kita cari dulu untuk filenya. Nah, kita cari dulu disini dan kita pilih dimana kita menyimpan filenya. Disini saya menyimpannya di internal dan kita cari untuk file ROM Corvusnya guys. Oke, setelah itu kita swipe ke kanan untuk melakukan penginstalan dan kita tunggu aja. Oh ya, disini untuk ROM Corvus ini sudah include dengan GAPS atau Google Apps. Jadi kita tidak perlu menginstal GAPS lagi guys. Oke, setelah penginstalan selesai kita pilih aja report system. Dan kita tunggu aja hingga masuk ke ROMnya. Oke, saya kira itu dulu untuk penginstalan ROM Corvus ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel ini. Dan juga share ke sosial media teman-teman. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. sub indo by broth3rmax